Di sini kita punya soal, yaitu 2 modal pinjaman setelah 7 bulan 45 hari dilunaskan dengan jumlah yang sama, yaitu 4,5 juta. Dan modal pinjaman pertama dengan bunga 2,5% sebulan, dan modal pinjaman kedua bunganya adalah 3% per bulan. Maka kita harus hitung besar masing-masing pinjaman tersebut. Di sini bunganya adalah bunga majemuk. Jadi kita gunakan rumus yang ada di sini, di mana MN adalah modal setelah ditanganamkan selama beberapa hari, kemudian sama dengan M adalah modal awal, lalu kita kalikan dengan 1 ditambah bunga, kita pengatkan dengan N, lalu kita kalikan dengan 1 ditambah pecahan, dikalikan dengan B adalah bunga. Karena di sini kita lihat dia adalah 7 bulan dan 45 hari, jadi bentuknya adalah pecahan. Dan karena di sini adalah bunganya dalam bentuk sebulan atau per bulan, maka kita tulis yang diketahui, di sini modal pinjaman yang dilunaskan, berarti setelah itu adalah MN-nya, berarti di sini 4.500.000. Kemudian kita juga tahu adalah bunganya, bunga kita hitung untuk yang pertama terlebih dahulu, jadi bunga yang pertama adalah 2.5%. Jadi kita tulis ke dalam bentuk desimal adalah 0,025, dan kita juga tahu N-nya, N-nya di sini 7 bulan 45 hari, berarti 45 hari adalah 1 bulan lagi 1 bulan dan 15 hari, berarti dia sebanyak 8 bulan, dan di sini untuk pecahannya sendiri adalah 15 hari, kita bagi dengan 1 bulan, dianggapkan 30 hari, berarti nilainya adalah setengah, atau di sini 0,5. Maka mari kita kerjakan, di sini yang kita cari adalah M-nya, jadi untuk mencari M adalah, karena yang kita cari adalah besar masing-masing pinjaman, atau besar awal dari masing-masing pinjaman, berarti M-nya adalah MN, lalu kita bagi dengan yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi dari perkalian jadi pembagian, 1 ditambah B pangkat N, kemudian kita kalikan yang 1 ditambah B, nah ini untuk bunga yang pertama, atau M1, berarti MN-nya adalah 4.500.000, kemudian kita bagi dengan 1 ditambah B, yaitu 1,025, kita pangkatkan dengan N, yaitu 8, lalu di sini kita kalikan yang 1, ditambah P-nya 0,5, B-nya adalah 0,025. Maka mari kita kerjakan, di sini kita gunakan kalkulator, agar tidak salah. Jadi nilainya adalah, di sini Rupiah, kemudian Rp. 3.647.000, dan Rp. 760.000, ini adalah untuk yang bunganya 2,5% sebulan. Kemudian sama seperti tadi, kita cari untuk yang M2, atau modal awal yang kedua, rumusnya sama, jadi Rp. 4.500.000, lalu kita bagi dengan, namun di sini bedanya adalah bunganya, atau bunga yang kedua di sini, 3% per bulan, berarti 0,03. Berarti di sini 1,03, kita pangkatkan dengan 8, lalu kita kalikan dengan 1, ditambah 0,5, ini tadi kurang dalam kurung juga, lalu kita kalikan dengan 0,03. Maka di sini kita kerjakan, nah setelah kita hitung menggunakan kalkulator, maka di sini kita temukan nilainya adalah, kita gunakan, yaitu satuannya adalah Rupiah, kemudian di sini adalah 3, kemudian 4, 9, 9, 8, 4, 3, 9. Jadi, besar pinjaman yang kedua dengan bunga 3% per bulan adalah sebesar Rp. 3,499 juta, sekian yang ada di sini. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.